Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana kita membuat penomoran halaman di dalam sebuah file Microsoft Word. Nah kebetulan Microsoft Word yang saya miliki ini adalah tahun 2016, namun tidak akan berbeda cara atau tipsnya melakukan penomoran di Word versi yang tahun berapa sekalipun. Nah cara pertama yang kita buat adalah teman-teman sudah membuka file yang ingin dibuat penomoran dan ada cover misalnya, ini covernya, kemudian ada kita ingin membuat daftar isi atau mungkin teman-teman ingin membuat di bawahnya lagi kata pengantar atau daftar tabel itu terserah, kali ini saya akan membuat daftar isi saja. Nah ada kemudian penomoran halaman biasanya dari daftar itu, daftar isi ini menggunakan angka romawi ya, ini kita buat saja dulu misalnya teman-teman, kita buat disini biar lebih jelas. Daftar tabel ini misalnya ya, jadi ini daftar isi dengan daftar tabel, kita ingin membuatnya angka romawi. Nah teman-teman, untuk membuatnya ini tentunya dilakukan dengan beberapa cara. Nah cara pertama, di halaman cover, kita ini tidak memasukkan nomor. Nah caranya dengan tidak memasukkan nomor ini adalah kita pilih headernya, ini teman-teman kita pilih, oke setelah kita pilih, maka kita klik disini ya, klik bawah ini, maka foternya akan kelihatan seperti ini. Atau disini disebut header ya, ini foter, kita pilih different fields, misalnya ini kita pilih different fields ya teman-teman, oke. Otomatis nanti data kita ini atau halaman pertama ini ketika kita buat penomoran tidak ikut ya, karena kita sudah membuat aturan berbeda, halaman pertama yang berbeda, seperti itu. Kita close ini, kita close headernya atau foternya, oke. Kemudian ini kita buat ingin jadi daftar isi ini sama dengan daftar tabel ini jadi nomor I, atau kita buat angka romawi. Nah pertama kali kita buat adalah insert, oke. Di menu insert ini teman-teman, kita bisa memilih pack number, nah penomoran halaman seperti itu. Nah kita pilih ini, kemudian kita format dulu ya teman-teman, karena formatnya sesuai kebutuhan kita seperti apa, model atau tipe angkanya. Nah, kali ini kita pilih ini ya teman-teman, oke. Karena karomawi, dan kita buat ini start. Kalau misalnya teman-teman di lain sisi ingin menggunakan misalnya ini dari halaman nomor 3, bisa dibuat ini. Tapi kali ini kita buat satu saja, oke. Nah, di daftar isi, letakkan kursor di daftar isi, kemudian kita pilih pack number, pilih jenis pack number yang ingin kita buat. Di bawah, di bawah atau di atas, di atas halaman atau di bawah halamannya. Nah, biasanya kita menggunakan di bawah ya, kita pilih terdantung teman-teman, mau di kiri, tengah, kanan, biasanya kita pakai kanan. Nah, dengan otomatis, kita sudah melalankan satu perintah dan sudah menemukan solusinya, bahwa daftar isi dan daftar tabel sudah ada penomorannya ini ya. Oke, teman-teman juga bisa mengubahnya, misalnya ingin bold atau tebalin, bisa kita pilih lagi. Jadi, kita klik di angkanya, kita pilih misalnya hurufnya apa. Oke, kita bold misalnya. Oke, teman-teman, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya, sedangkan yang biasanya kita gunakan di bab satu, atau kita sebut isi, itu sudah harus menggunakan penomoran biasa ya, nomor satu, seperti itu. Nah, ini kan masih tiga, jadi caranya adalah, kita klik di sini, teman-teman. Kita klik di bab, di atas, paling atas, kemudian kita pilih layout. Oke, kita pilih, ingat, baru kita pilih ini, bricks. Oke, kita pilih next pack. Next pack. Oke, sudah. Ingat ya, teman-teman. Kita ulangi. Kita pilih, ini tadi seperti ini. Kita pilih layout. Kita buka bricks. Kemudian pilih ini, next pack. Oke. Oke, otomatis ini sudah harus kembali ke satu. Namun, kita kan tidak butuh angka ruangnya seperti ini. Jadi, caranya lagi, kita buat, kita ulangi, klik number, kemudian kita format. Oke, kita mulai lagi, nomor satu ya. Oke, ini kita pilih, normal. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah otomatis masuk penomorannya secara jelas seperti ini. Oke. Dan mungkin teman-teman ingin mengubahnya juga, atau ingin memperbesar, bisa dilakukan seperti ini. Atau mungkin diperkecilkan bisa, tergantung kebutuhan kita sendiri. Nah, mungkin cara ini sudah banyak diketahui oleh orang ya. Atau mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Mudah-mudahan melalui tutorial ini, teman-teman semakin terbantu. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada yang ingin kita diskusikan, silakan di kolom komentar. Kemudian, jangan lupa untuk berbagi, tetap bagi sesama. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.